Kabar PSS Sleman hari ini. Pelatih PSS Sleman di Liga 1 2023-2024, Risto Vidakovic belak-belakan mengaku ingin kembali menukangi tim berjuluk Super Elang Jawa itu di musim depan. Namun, belum ada pembicaraan dengan klub tentang hal tersebut. Diketahui, PSS Sleman saat ini tengah bersiap menyambut Liga 1 musim 2024-2025. Super Elja diprediksi bakal melakukan perombakan besar di bursa transfer mendatang. Sebab, Presiden Direktur PT PSS, Gusti Randa mematok target yang cukup tinggi di musim depan. Yakni PSS bisa finish di posisi enam besar klasemen. Banyak rumor-rumor pemain mulai muncul ke permukaan. Sementara posisi kepala pelatih yang sebelumnya diisi Risto Vidakovic pun juga tak luput dari sorotan. Kontrak saya sudah selesai pada 15 Mei lalu. Sekarang saya sudah berada di Spanyol sejak 2 Mei, ujar Risto. Pelatih yang juga pernah menukangi Borneo FC itu menyebutkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan PSS apakah ia bertahan atau tidak di musim depan. Saya masih tidak tahu karena sampai sekarang belum ada pembicaraan dengan klub, sambung Risto. Lebih lanjut, jika diberi tawaran kembali melatih PSS di musim depan, Risto mengaku senang dapat kembali ke bumi sembada. Saya tentu ingin kembali, ke PSS. Tapi semuanya kembali lagi tergantung dengan keputusan klub, tutup Risto. Terima kasih telah menonton!